5 tahun setelah Indonesia merdeka, sebuah film menyulut emosi tentara. Alurnya berkisah tentang Kapten Sudarto, yang selain mesti memimpin pasukan menghadapi Belanda dan pemberontakan darur Islam, juga harus menghadapi pengkhianatan hingga gejolak asmara dengan gadis Eropa. Tentara kesal karena film ini dinilai mengecilkan peran tentara, utamanya divisi Siliwangi dalam perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, lembaga sensor tidak setuju cerita asmara perhimpinan tentara dengan gadis Eropa. Sejumlah komandan daerah pun akhirnya melarang film ini diputar. Judul film diubah, semula The Long March, jadi darah dan doa. Di tengah banyak kecaman, sutradara film ini menyebut, justru tentara berpikir sempit. Sudarto bukan pahlawan dalam arti yang biasa, tetapi seorang manusia yang terseret arus revolusi, menceritakan secara jujur kisah manusia Indonesia dengan tidak jatuh menjadi film propaganda yang murah. Itulah pernyataan sang sutradara, Usmar Ismail namanya, pemuda kelahiran Bukit Tinggi yang kelak dikenang sebagai bapak perfilman Indonesia. 30 Maret 1950, Subang, Jawa Barat. Darah dan doa memulai syuting perdananya. Bagi sebagian besar kru dan pemeran, ini adalah film pertama mereka. Begitu pula dengan sang sutradara, Usmar Ismail. Ini memang bukan kali pertama Usmar menyutradarai film. Sebelumnya, dia bersama Anjar Asmara menyutradarai Harta Karun dan Citra yang diproduksi South Pacific Film Corp. Tapi, Usmar merasa inilah film pertamanya, sebab dalam film sebelumnya daya kreasinya terkekang. Dalam kata-kata Usmar, darah dan doa adalah film yang 100% saya kerjakan sendiri. Film, darah dan doa diproduksi perusahaan film Indonesia atau pervini yang didirikan Usmar. Modalnya dari sebagian besar pesangonnya setelah keluar dari TNI. Uang Rp30.000 jadi modal awal produksi film tersebut, jumlah yang kecil. Namun kemudian, Usmar dapat pinjaman dari pengusaha Tongki Meo. Sebagai gantinya, spektra film exchange, perusahaan pengedar film milik Tongki Meo ini dapat hak edar darah dan doa. Karena diproduksi dan disutradarai orang Indonesia inilah, darah dan doa didaulat sebagai film nasional pertama Indonesia. Agustus 1959, Venezia, Italia. Setelah darah dan doa, Usmar terus berkarya. Salah satu yang fenomenal adalah tiga darah yang sampai bisa ditayangkan di festival film Venezia. Film drama musikal yang disutradarai Usmar ini begitu populer setelah diluncurkan. Namun, Usmar yang bertekad tidak akan mempertimbangkan segi komersial ketika membuat Perfini menilai tiga darah melenceng dari visi tersebut. Memang, setelah darah dan doa, Usmar membuat beberapa film lagi, seperti 6 Jam di Jogja dan Lewat Jam Malam. Meski demikian, Perfini mengalami kesulitan keuangan setelah pada 1955 film garapan mereka, lagi-lagi krisis dan tamu agung yang tidak begitu sukses di pasar. Akhirnya, tiga darah sengaja dibuat untuk mendongkrak keuangan Perfini. Antara 1950 hingga 1970, Usmar membuat 33 film layar lebar, termasuk 13 drama, 9 film komedi atau satir, 7 film aksi, dan 4 film musikal atau entertainment. Selain tiga darah yang dianggap Usmar memalukan, ada satu film yang membuat hidup Usmar menjadi kelam. 21 Desember 1970 di majalah Ekspres. Dalam surat pembaca di majalah Ekspres, Usmar menjelaskan Perfini dikecewakan pihak Italia. Cerita ini berawal saat Usmar Ismail bekerjasama dengan perusahaan di Italia untuk memproduksi film Adventures in Bali. Kerjasama menjadi bermasalah setelah produksi. Semenjak itu keuangan Perfini morat marit. Usmar tidak mampu menggaji karyawannya. Bahkan ia harus melego peralatan studionya. Di akhir hidupnya pada malam tahun baru, Usmar mengumpulkan keluarga beserta karyawannya untuk mengadakan perpisahan. Tadi sangka, momen tahun baru itu menjadi hari terakhir Usmar. 2 Januari 1971, Usmar Ismail meninggal karena pendarahan di otak. 3-3 menitnya ber breathing. 3-3 menitnya berlatinya mereka seharusnya di otak. 4-2 menitnya berlatih ke creating having. Ketirisan meninggal karena pendarahan di otak. 5-3 menitnya berlatih kekakit. 5-3 menitnya berlatih kekakit. Terima kasih.